Intro Assalamualaikum Pemirsa Pada kesempatan kali ini Saya akan Membagikan bagaimana caranya Menanam Muntul Atau ubi Caranya Biar ubi kita itu Nanti berbuah lebat Maka kita harus Nanamnya ini seperti ini Jadi Ini paling tidak Sekitar 40 cm 40 cm Nanti yang dari Ujung panggal ini sampai sini Ditanam ke Tanah Dipendam Dan ini yang disisain hanya Pucuknya saja Bagaimana caranya? Yuk kita praktekin Pertama-tama Kita Gemburkan tanahnya dahulu Seperti ini Setelah digemburkan Nanti Cukup di Kasih Digali sedikit Seperti ini Seperti ini Cukup pakai tangan juga bisa Kalau sudah gembur Lebih cocoknya di Tanah yang berpasir Bagi Ubi jalar ini Sangat cocok Seperti ini Loh Ini yang disisain nanti Segini doang Yang dari sini ke sini Kita Dipendam Soalnya ini biar Berbuah Banyak Atau Ubinya nanti Keluar dari Pangal-pangal sini Terus kita Kubur saja Atau Pendam Saja Ini Seperti ini Dan kita Seterusnya Kira-kira 20 cm Jaraknya Bikin lagi Seperti ini Kayak gini Lagi Pendam Lagi Kubur Lagi Ini Lagi Seperti ini Kubur Lagi Sisain Dikit Nah Caranya Demikian Cara Yang lebih Detailnya Nanti kita Ikuti Sama-sama Ubi jelar Adalah Tanaman Yang sering Dibudidayakan Oleh Masyarakat Khususnya Para Petani Di Pedesaan Karena Mudahnya Secara Penanaman Para Petani Biasanya Menanamnya Bisa Dengan Dua Cara Yang Pertama Bisa Mengambil Langsung Dari Indukan Seperti ini Lalu kita Petik Potong Dan juga Kita Tanamkan Dan juga Yang kedua Bisa Kita Mengambil Dari Potongan Atau Ubi Kita Pendam Disini Atau Dipotong Juga Boleh Lalu Lalu kita Tanam Dan nanti Akan keluar Pucuk Seperti ini Dan Dibiarkan Menjadi Besar Nanti Tangkainya Kita Ambil Dan Ditanamkan Maka Hasilnya Lebih 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 Bagus Daripada Kita Mengambil Dari Tangkai Atau Dari Indukan Dan Perlu Anda Ketahui Para Sahabatku Ternyata Tanaman Ubi Ini Atau Ubinya Itu Mengandung Beberapa Kasiat Yang Berguna Untuk Tubuh Kita Jadi Kalau Kita Mengkonsumsinya Sesering Mungkin Itu Tidak Berefek Kepada Kesehatan Yang Negatif Justru Malah Menjadikan Bagus Untuk Tubuh Kita Karena Menurut Para Ahli Ternyata Kandungan Dari Ubi Ini Bukan Hanya Sekedar Menjadikan Perut Kita Kenyang Saja Atau Mengandung Karbohidrat Ternyata Kandungannya Ini Sangat Banyak Terutama Salah Satunya Adalah Untuk Mencegah Dari Diabetes Juga Bisa Juga Mencegah Dari Penyakit Jantung Dan Masih Banyak Yang Lainnya Yang Mana Kalau Anda Pengen Lebih Tahu Tentang Mangfaat Ubi Ini Maka Silahkan Anda Browsing Saja Disitu Banyak Sekali Mangfaat Mangfaatnya Maka Jangan Heran Kalau Orang Orang Dulu Itu Kalau Khususnya Itu Di Pedesaan Itu Badannya Sehat Sehat Kuat Kuat Dan Jarang Terserang Oleh Penyakit Nah Karena Apa Karena Mereka Mengkonsumsinya Bahan Bahan Yang Alami Atau Yang Dimakannya Itu Yang Alami Seperti Ya Ini Ubi Ubi Atau Muntul Maka Ternyata Ini Kalau Kita Sering Mengkonsumsi Ubi Ini Salah Satunya Kita Akan Tershindar Dari Di Di Nah Sekarang Bagaimana Cara Menanamnya Sangat Gampang Sekali Ternyata Setelah Kita Mencari Benih Dari Indukan Atau Dari Muntulnya Itu Sendiri Maka Kita Langsung Saja Memendam Kepada Tanah Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Kita Atau Sudah Dikemburkan Seperti Ini Maka Ini Contoh Umur Yang Baru Ditanam Sekitar Satu Atau Dua Hari Kelihatannya Layu Namun Jangan Khawatir Karena Setelah Dua Atau Satu Minggu Ini Akan Seperti Ini Segar Mulai Menandakan Bahwa Tanaman Ini Ternyata Hidup Dan Juga Tanaman Ini Ketika Masa Pertumbuhan Memerlukan Pupuk Yang Mengandung Unsur N Yaitu Nitrogen Seperti Contoh Pupuk Orea Zeta Dan Lain Sebagainya Maka Para Petani Di Pedesaan Umumnya Biasanya Menanam Ubi Ini Ada Yang Secara Ketika Sudah Nanam Sudah Dibiarkan Saja Tidak Pake Pupuk Ada Juga Yang Memupuk Ini Bagaimana Para Petani Dan Juga Kondisi Tanah Pun Ini Juga Bermacam Macam Ada Yang Tanah Berpasir Ada Tanah Yang Mengandung Lempung Dan Ada Tanah Yang Mengandung Bebatuan Maka Saya Sarankan Tanah Yang Paling Bagus Itu Tanah Yang Mengandung Unsur Pasir Nah Ketika Tanaman Ini Sudah Usia Satu Bulan Setengah Maka Ini Seperti Ini Contohnya Ini Lagi Menginjak Masa Pembuahan Maka Disini Kita Perlu Memerlukan Pupuk Yang Mengandung Unsur K Atau Kalsium Seperti NPK Atau Popo KCL Dan Lain Sebagainya Supaya Tanaman Kita Bagus Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Sering Merawatnya Kalau Diperhatikan Apalagi Ini Kita Sering Membersihkan Daun Daun Yang Terlalu Banyak Kita Bersihkan Atau Kita Pangkas Saja Maka Nanti Hasil Ubinya Itu Akan Cepat Besar Dan Usia Panen Dari Semenjak Kita Menanam Itu Sekitar Kurang Lebihnya Dua Bulan Setengah Sampai Tiga Bulan Maka Ubi Sudah Siap Dipanen Maka Kita Kalau Sering Merawat Secara Intensif Kita Jaga Pembersihan Dari Gulma Dan Juga Dari Hama Pengganggu Seperti Wulat Belalang Dan Lain Sebagainya Hasilnya Menjadi Optimal Dan Juga Terima Kasih Bagi Anda Yang Sudah Mampir Ke Channel Kami Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Cpp V Co Terima Marahmatullahi Targary remplac